Intro Kalau aku sendiri emang karena disana itu tempat beribadah Pastinya kita kayak lebih banyak menemui kayak muslimah yang lebih religius banget kan Hal-halnya segala macem itu kayak lebih religius aja Terus abis itu banyak hal-hal positif yang didapat juga Dan kebetulan lagi kita disana itu udah dalam kondisi halal Jadi berkah aja semuanya gitu lah Kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut saya sendiri sih karena emang kerjaan saya balik-balik umroh ya Jadi saya emang lihat Islam disana emang beda-beda Gak semua sama kayak kita Tapi gimana caranya kita menerima perbedaan daripada apa yang kita jalanin sekarang Kalau misalnya bukan dari segi umroh Dari misalnya kemarin ke Jepang atau ke luar negeri bagian yang lain Saya ngerasa malah kaget karena Islam lebih direspek daripada apa yang orang bicarakan Terutama kayak di Jepang kemarin Kita tinggal nyebutin kalau kita butuh tempat untuk sholat Dengan dengan sigapnya mereka nyiapin tempat buat kita sholat kayak private gitu sih Itu sih kalau dari saya Sebenarnya kehidupannya jalaninnya kayak biasa aja Pertamanya pasti worry kan kayak Aduh semuanya bakal berubah nih Padahal ternyata yang dijalani hidupnya sama aja Cuma bedanya kita bener-bener harus mandiri Terus kalau misalnya lagi berantem Itu tatap-tatapan berdua gitu Kalau dulu kan lewat handphone kan berantem Kalau sekarang berantemnya depan muka Gitu deh Oh muslimah Tipsnya adalah mantapkan diri Terus abis itu Mintanya kepada Allah Supaya ketika kita diberikan jodoh Memang jodoh yang diberikan oleh Allah Terus abis itu Apa ya Lebih banyak intropeksi diri juga sebelum menikah Karena kadang-kadang banyak banget cobaan-cobaan yang datang kan Nah itu adalah salah satu cobaan untuk kita Dalam persiapan mental pernikahan Apalagi aku orangnya rusuh banget kan Dalam hal pernikahan Kalau yang belum mendapat jodohnya gimana? Kalau yang belum mendapat jodohnya? Ya Allah Berdoa yang banyak tiap malam ya Bangun salat hajid Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!